Sonson Sonson band Speedmetal 90-an Di part gitar yang akhir-akhir Otro ya, benar setuju Itu mungkin saya salah Mungkin Belum tentu benar, tapi saya merasakan seperti itu Mungkin Mas Gede Sebagai seorang gitar bisa lebih Tajam Aku juga sama-sama sudah Aku disitu juga Ada unsur muse disini nih Ketika Oke Kita jumpa lagi Bersama kami Dono, Kasino, dan Tendro Bukan Tukio, Tukio Tukio Ya Hari ini Kami Seraung Akan mencoba Kami cukup Tertarik membahas ini karena Baru saja Oh, release Hari ini Hari ini tuh Tanggal Tanggal 19 Kita take video ini Tanggal 19 Mei Rilisnya kemarin Dan kemarin Itu VOB merilis lagu barunya The Enemy of Earth Is You Sudah mendengarkan semua? Sudah 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 saya share linknya loh kemarin Sudah Sudah ya Dan cukup Wow Isi-isian Melodinya Keren-keren loh Nah ini sebagai gitaris Bia Menurutmu Surprese sih Surprese Ada isi-isian yang Simple banget Tapi Bener-bener enak ini Pas gitu Kayak Isian Gitar yang Tidak yang terlalu meliuk-liuk Iya Tidak terlalu meliuk-liuk Tapi Wah itu The best bagi aku Asik banget itu isiannya Dia menambahkan instrumen Kayak Apa namanya Ketipung Sansan Heumun gitu Apa sih Ada ya katanya Ada gitu Di tengah-tengah Asik juga itu Cukup manual ya Cukup kaget Kaget aku ya Surprese banget VOB Ngeluarin lagu Dengan Arrangemen seperti ini Kalau buat saya Sangat berbeda Dengan lagu-lagu Sebelumnya Masih Dapet Gaharnya Tapi Apa ya Momonya Momonya Gaharnya Dapet Cuman Menurut saya pribadi Lagu ini Lebih bisa Dinikmati Oleh Kalangan yang Lebih luas lagi Lebih mudah Didengarkan Istilahnya gitu ya Betul Untuk Untuk Sebuah lagu Metal Metal Ya Rock Lebih mudah Diterima Memang lebih Lebih enak Iya Lebih enak Betul Walaupun Apa namanya Rock Tapi Didinggerin tuh Dikuping Tidak terlalu Hentakannya tuh Enggak terlalu Apa ya Masih soft Masih soft Masih enak Untuk dinikmati Enak Betul sekali Nah kalau Kalau mengikuti POB Dari awal Ini kan Lagu The Enemy of Earth Issue Adalah Sebenarnya Sudah sering 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 dibawakan Bahkan sudah Lama Cuman Dirilis resmi Adalah Kemarin Bahkan lagu ini Juga pernah dibawakan Bareng Erwin Gutawa Dengan format Orkestra Tapi aransemennya Beda Aransemennya Beda Di aransemen Ini mungkin Selaraku saja Atau Tidak tahu Menurut Balaceprot Atau Kawan-kawan Yang nonton Saya Bisa Bisa komen Disini Gimana Gimana pendapatnya Perbedaan Antara Apa namanya Lagu ini Aransemen Aransemen lagu ini Di versi Yang Bareng Erwin Gutawa Dengan versi yang sekarang Atau mungkin ada yang dengar versi lain lagi Dari dua versi itu Nah Bisa kasih Masukan buat kami juga Tapi kalau Aku pribadi Yang Mendengarkan Berubah itu Yang di Pasiwali itu Sudah Aransemen Hampir mendekati yang sekarang Yang di Pasiwali Tapi kalau Yang Di mana Waktu di Eropa Sepertinya masih Aransemen lama Versinya sama Dengan yang Dimainkan bersama Erwin Gutawa Bahkan yang Di video-video Sebelum itu Sepertinya Masih pakai Aransemen yang lama Jujur saja Agak aneh Menurutku Menurutku Mungkin itu Seleraku ya Yang baru atau yang lama Yang lama Yang lama Karena itu kan lagunya metal rock Rock metal lah ya Tapi di awal itu Intronya pakai Bassline Bassline Hanya bass saja Mas Hiddo pernah cerita ke aku Ya itu benar Benar Terus tiba-tiba Basslinenya Apa Ilang Fanggy Fanggy Masuk Rock Dan pemilihan Saat itu Kalau menurutku Reverse-nya agak aneh Agak aneh Dan Mungkin cenderung Cenderung apa ya Kurang cocok lah ya Menurutku kurang cocok Tapi kalau yang Sejak dipasiwali Bahkan aku baru menyadari Bahwa itu adalah lagu yang sama Ternyata Karena Kan jauh berbeda Di intronya Dan ternyata sekarang Menggunakan Apa namanya Aransemen yang itu Lebih Bener tadi Lebih air catching Lebih mudah Lebih mudah diterima Memang Tidak perlu momen khusus Gitu loh Dengerin gitu loh Iya Waktu khusus Gitu-gitu Mungkin dibanding dengan Yang school revolution School revolution Ya berarti Ini pun kita dengerin Malam-malam pun Masih Masih Tetangga belum protes Tetangga belum protes Tapi masih dapet Apa Rocknya masih Ya mungkin VOP juga Selalu Berbenah ya Kita dengerin lagi Kurangnya apa Kayaknya ini Yang paling cocok Beroportnya Aransemen yang Kayak gini Dapetlah versi Yang release Resmi ini Kalau Istilahnya Kalau aku pribadi Membandingkan Sekarang itu Kalau didefinisikan itu Lebih Manis Lebih manis Seperti personal-personal Iya Pasti Bisa aja Om Kalau mungkin Ada yang ngamati Mungkin dari Vokalnya Atau dari Permainan gitarnya Jujur Versi ini Versi Versi Enemy The Enemy of Ortiz U ini Ya kelihatan Kayak band Indo Oh iya Bener Bener Aku merasakan gitu Jadi Kalau menurut saya pribadi Biasanya band Indo itu Dimixingannya Itu Vokal itu Dia Apa ya Di depan lah Terlalu ke depan Terlalu Middle banget Terlalu ke depan Musik itu Latar aja Sebagai pengiring Kalau ini bisa Bisa ngeblankan Vokal sama musiknya Ya Ciamik Mungkin juga Tim Dari Mixing Masteringnya Kita gak tau siapa Mungkin ya Bener-bener orangnya Keren itu Soundnya bule Mudah-mudahan Orang Indo Biar makin banyak Orang-orang Indo Yang berskill Kayak gitu Dan lagu-lagu Indo Juga Lebih Apa ya Kualitasnya juga Lebih nyangkat lah Kalau Kalau Lihat vokalnya Yang sekarang Lebih banyak Layar Kalau yang kemarin-kemarin Vokal Semua Satu Satu Sekarang ada Numpuk-numpuk Lebih lebar Ya Walaupun mungkin itu Kalau dibawakan di live Tidak memungkinkan Betul Tidak memungkinkan Tercuali ada Ada tambahan Ada tambahan personal Baking vokal Baking vokal Dari segi musiknya pun Juga gitu Mas Banyak layar Juga Kayak Dia main gitar Tapi ternyata Suara gitarnya ada dua Tapi dengan riff yang berbeda Ada Ada Jadi memang Sangat dipikirkan Lebih kompleks Lebih kompleks Makan aku bilang Saunya lebih lebar Yang ini Makin Yahud lah Asik banget Perlu diulik Nah aku Semalem Waktu mau tidur Coba dengerin lagi Ini perasaan Ini perasaanku Saja mungkin Karena subjektifitas Diriku Aku mendengarkan Ada sedikit rasa Muse Ya betul Korn Betul Sama Apa namanya Sonson Sonson Band Speedmetal 90an Di part gitar Yang akhir-akhir Akhir Otro ya Ya bener setuju Itu mungkin Saya salah Mungkin Belum tentu bener Tapi saya merasakan Seperti itu Mungkin mas Gede Sama-sama Sebagai seorang gitar Bisa lebih Tajam Aku Juga Sama-sama Sudah Aku disitu juga Ada unsur Muse disini nih Ketika Si Marsha Mainin Lead Atau apa gitu Itu Wah ini Muse banget nih Aku Nah mungkin ini Videonya seperti ini Sama-sama 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 Terima kasih telah menonton 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 Mengikuti pasar Terima kasih telah menonton 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 Review Terima kasih telah menonton Selamat menonton untuk tim lawak kami silahkan komen di bawah